Everybody, aku nyobain nasi cumi lombok. Nasi cuminya itu tinta hitam. Bukan tinta warna-warni ya, kayak stabilo. Hitam. Udah gak yuk? Yuk everybody, jumpa lagi di channel aku, Food and Traveling by Vina Calada Vina. Ting-tung! Siang ini aku mau makan cumi sama ikan tongkong. Tadi tuh aku sebenarnya mau ke tempatnya langsung, cuman gak buka hari ini. So, kita pesannya lewat kurir. Jadi kita langsung DM ke WA dari nasi cumi lombok, terus dikirimin deh pakai kurir. Aku pesannya yang cumi sama yang tongkong pedas. Mari kita lihat. Berhubung aku tuh lapar banget siang ini. Jadi aku langsung pesen dua porsi everybody. Ini ya cuminya. Tuh, ini cumi tinta hitam. Kok tintanya gak merah ya? Kayak rapot. Terus ini, ikan tongkong nih. Wah, pedes banget nih kayaknya bau-bau sambalnya. Mari kita coba. Ini tuh isinya dapet ini serundeng, terus ada ini tempe, kayak tempe manis, ada sayur. Ini sayur apa ya? Kalau orang lombok bilang ini namanya kendoka. Kecipir. Kecipir di oseng-oseng. Terus ini ada perkedel, kentang, telur dadar. Terus ada ayam suir. Nih, ayam suir dikit sama. Ini yang paling penting guys. Cumi-cumi. Nih, kita cobain ya. Ini namanya cumi-cumi. Tapi cuminya aja kecil ya, bukan yang gede-gede. Dia basak hitam. Kayak tinta. aduh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini mah, enak banget. Hmm, yummy. Ya ampun. Itu berasa banget empuk cuminya. Terus ada tinta-tintanya gitu, itu ada rasa-rasa kayak pedes-pedes. berhubung tekel, pecinta cumi, cumi-cumi. Jadi itu seneng banget kalau ada yang namanya cumi-cumi. Apalagi itu cumi-cumi dalamnya itu bertelur-telur. Kita cobain yang tongkol. Kalau tongkol itu sama aja sih ininya. Disnya. Dis. Ini deh pokoknya lapeloknya sama aja. Nah nih, bedanya ikan tongkolnya tuh pedes-pedes. Bacingan. Aromanya tuh kayak bosa ambilnya tuh naik melasuk di dalam hidup. Nih. Lihat santap. Ikan tongkolnya enak banget. Ini tuh bumbunya. kalau dibilang pedes banget sih enggak. Tapi ada lapel-pedesnya sedikit. Dan bumbunya itu meresap di dalam ikan tongkolnya. Tapi badi nasinya tinggal dikit. Jadi tadi tuh aku nambah nasi lagi karena kayaknya bumbu-bumbunya terus lauknya tuh nih masih bisa banget dicampur sama nasi putih. Kayak banget kalau nggak nambah. jadinya berhubung ikan suka makan jadi harus sampai ada di putih. Seperti biasa nasi udah habis cumi masih ada. Dibiasa ini adalah gong terakhir. Yang sangat-sangat aku sayang banget. Jadi kalau makan tuh yang paling enak paling terakhir. Yang penting nasi masuk perduan ini terakhir. Cumi is the best. Aku tuh lebih suka cumi yang kecil-kecil gini daripada cumi yang yang gede-gede yang dipotong-potong jadi bulet-bulet kayak cincin tuh. Itu lebih enak. Racin! Bapak mang bapak kamera memang wow dia. sejikian sejikian enak sore. Terakhir santap buat temen-temen semuanya nasi ini sangat recommended banget bagi pecinta cumi tongkol kayaknya juga ada ayam suir deh ini tuh enak banget jadi temen-temen semuanya wajib kepoin IG nasi cumi lobo nanti aku tag di deskripsi aku juga ya untuk IG-nya dia dan juga lokasinya ada di mana oke sekian dulu untuk review dari aku untuk makanan nasi cumi lobo oke temen-temen jangan lupa subscribe like komen dan share ya channel youtube aku ke semua temen kalian yang ada di jagat raya dan alam semesta ini oke sekian dulu see you and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati